Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5 berjumpa bersama Ibu LZ pagi hari ini di video pembelajaran Ibu untuk mata pembelajaran TIK. Nah, anak kelas 5 minggu lalu Ibu sudah menjelaskan dan menyampaikan bahwa hari ini kita akan masuk dalam praktek bab 7, itu tentang menggambar garis dan bentuk pada inscape. Nah, kalian harus tahu bahwa inscape ini adalah suatu program pembuat desain grafis yang berbasis vektor. Kenapa disebut berbasis vektor? Kita besarkan ya, gambar yang ada di dalam itu tidak akan berubah. Kemudian, garis dan bentuk pada inscape itu bisa kita gambar atau kita bisa gambar sendiri ya. Nah, kamu harus tahu bahwa garis itu merupakan kumpulan titik-titik. Kita bisa membuat garis, kurva, dan sebagainya. Oke, coba perhatikan hari ini kita akan mempraktekan dari 160 sampai 167. Di situ kita akan membuat lingkaran dan bagaimana kalau kita membuat sebelahnya dan sebagainya. Nah, pagi hari ini coba perhatikan, Ibu akan men-share videonya bagaimana cara membuat. Mungkin semangka ya, atau lingkaran saja yang kita buat. Yang pertama, coba perhatikan di sini Ibu sudah ada pada palet T. Ibu sudah ada pada palet T, coba perhatikan. Kita rubah dulu atau lembar kerja pada inscape ya. Palet T itu sama dengan lembar kerja pada inscape. Perhatikan di sini kita akan rubah bentuknya. Nah, kita di menu file. Setelah menu file, kita masuk dalam dokumen properties. Oke, setelah dokumen properties, di sini kita pilih A4. Kemudian kita pilih landscape. Nah, bentuk kertasnya landscape sudah memanjang. Jadi, kita sudah bisa puas membuat. Kemudian di pojok kanan bawah, kita bisa besarkan lembar kerja kita tersebut. Supaya kita lebih puas untuk melihat gambarnya. Nah, setelah selesai anak-anak kelas lima, sekarang kita tinggal menambahkan di toolbox ini kita menambahkan ellipse atau circle. Tambahkan ellipse atau circle ke dalam. Kita menggambar circle. Circle itu adalah lingkaran seperti ini. Oke, karena kita hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk menggambar semangka. Jadi, kita ubah warnanya semangka biasanya warna merah. Oke, nah seperti ini sudah selesai. Setelah sudah selesai, kita buat seperti ini. Baru kita klik kanan. Baru pilih fill and stroke. Oke, kita tunggu. Akan muncul. Oh, mana dia? Tunggu ya. Oke, nah di sini Ibu yang Ibu sampaikan minggu lalu bahwa Fill and stroke ini menampilkan ada di panel kanan ya. Ini menampilkan ada empat pilihan kategori warna ya. Yang pertama itu adalah flat color untuk warna-warna solid. Kemudian ada linear garden, itu perpindahan warna berdasarkan garis lurus. Kemudian ada radial gradient, tipe guardian dengan perpindahan warna yang membentuk lingkaran. Kemudian ada mesh guardian ya. Kemudian ada pattern, kemudian ada swatch. Oke, nah anak kelas lima tolong perhatikan. Di sini sudah ya, nanti kalian ikuti videonya. Oke, nah sekarang kita akan memberi garis tepi. Semangka itu warna luarnya itu warna hijau. Berarti kita pilih stroke file, baru kita pilih, kita bisa kasih di sini 9 ya. Ibu kasih 9 supaya lebih jelas nantinya. Baru kita pilih PX, baru kita kembali lagi ke stroke file. Kita pilih yang ini ya. Nah ini warna, oh terlalu tebal tadi nanti kita rubah ya. Semangka kan kalian tahu, berarti ini dirubah ya. Oke, di sininya dirubah. Oke, seperti ini. Supaya dia warna hijau, kita kembali ke sini lagi. Kita kecilkan menjadi 9 ribu. Oke, nah sudah membentuk semangka. Kalau sudah selesai, oke silahkan keluar. Langsung saja exit atau close. Nah, kalau sudah selesai kalian kasih garis tepi. Silahkan. Anak-anak kelas lima. Pilih edit patch ya. Edit patch. Di sini ada. Atau langsung saja ke sini. Ya, sorry. Langsung saja ke sini. Edit patch. Oke, langsung seperti ini. Kalau sudah ada membentuk garis-garis seperti ini berbentuk, itu sudah bisa kita rubah. Nah, coba perhatikan di sini ada garis lingkaran. Ini yang kita geser ya. Ini yang kita geser. Nah, mau bentuknya semangka seperti ini atau seperti ini. Oke, silahkan. Boleh. Nah, dia sudah berbentuk semangka. Jadi, dari bentuk lingkaran tadi. Eh, sorry. Dari bentuk lingkaran tadi, kita bisa rubah ya. Dengan menggeser lingkaran kecil yang di sini. Tolong perhatikan. Yang lingkaran kecil di sini ya, yang digeser. Terserah kalian mau bentuknya seperti bagaimana. Oke, nah. Oke. Setelah seperti ini. Berarti ini sudah selesai ya sebenarnya. Oke. Sudah. Ada warna. Sudah bisa. Klik tahan dan geser sesuai. Lingkaran kecilnya tadi harus di klik kanan. Harus tahan dan geser ya. Jangan dilepas. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita kembali lagi. Jadi, biasanya semangka itu ada biji-bijinya. Berarti kita tambahkan lingkaran kecil. Oke. Kita hilangkan dulu ini. Ya. Kita kembali lagi ke field stroke. Kita rubah ini menjadi kosong-kosong. Supaya tidak ada garis tepinya ya. Supaya semuanya nanti warna hitam. Oke. Stroke style ya. Nah. Kita kasih ini warna hitam. Supaya dia membentuk bijinya nanti. Setelah selesai. Oke. Sudah selesai seperti ini. Tinggal kita duplikat. Ya. Duplikat itu sama saja main kopi ya. Anak-anak. Kalau sempat. Nah. Ini berbentuk biji. Eh. Sorry. Duplikat lagi. Ya. Duplikat lagi. Baru pindahkan. Duplikat. Oh. Ini tidak terlalu berbentuk lingkaran ya. Oke. Kita duplikat lagi. Sorry. Dia terlalu besar. Bisa dikecilin. Tinggal kalian duplikat saja yang sudah ada. Ya. Duplikat. Baru geser. Kita hapus dulu. Oke. Ini saja kita pindahkan. Kita pindahkan ke bawah. Supaya dia berbentuk biji-biji semangkah. Oke. Anggap saja itu biji-biji semangkahnya sudah. Oke. Karena ini ada bentuk-bentuk yang tidak berguna. Silahkan kita buang saja. Oke. Setelah selesai seperti itu. Kalian tinggal menambahkan tulisan. Boleh. Menambahkan tulisan seperti apa. Tinggal di sini. Add text. Tinggal menambahkan text. Kemudian klik. Misalnya. Buah semangkah. Oke. Nah. Tinggal kalian ubah bentuk hurufnya seperti apa kemarin. Pilih dulu. Ya. Baru klik kanan. Setelah klik kanan. Text and phone. Setelah text and phone. Maaf ya. Laptop. Komputer yang ibu gunakan agak loading. Oke. Baru pilih jenis tulisan yang kalian mau gunakan. Nah. Bentuknya seperti ini. Mau beri warna. Silahkan. Ibu sudah jelaskan. Pada pertemuan sebelumnya. Modifikasi text itu. Pilih sendiri. Bentuk warna yang kalian mau gunakan. Dan kalian tinggal memodifikasi jenis tulisan yang kalian mau masukkan. Oke. Itu saja yang ibu sampaikan. Jadi tugas kalian kelas 5 hari ini adalah mempraktekan dari 160 sampai 167. Ikuti langkah atau video yang ibu berikan hari ini supaya kalian bisa mempraktekan. Kalau mengikuti yang di buku masih bisa kalang kabut ya. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi tugasnya hari ini divideokan lagi. Cara mengerjakan. Ibu minta videonya full. Yang penting kalian cara mengerjakannya. Ada yang divideokan. Kemudian terakhir ada yang divideokan juga. Oke. Itu saja yang ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.